Setelah lulus SMA, jika siswa melanjutkan studi, maka ia tidak bekerja. Andi bekerja setelah lulus SMA. Arti daripada premis-premis berikut adalah artinya, Andi, karena Andi bekerja, maka Andi tidak melanjutkan studi. Manakah dari pilihan jawaban yang tersedia yang sesuai dengan simpulan yang kita tuliskan? Andi bekerja dan melanjutkan studi, ini salah. Andi tidak melanjutkan studi dan tidak bekerja, ini juga salah. Karena Andi bekerja setelah lulus SMA, Andi bekerja untuk melanjutkan studi, ini juga salah. Tidak sesuai dengan premis pertama yang disebutkan, Andi melanjutkan studi setelah bekerja. Misalnya, Andi tidak melanjutkan studi adalah pilihan jawaban yang betul. Andi tidak melanjutkan studi dan dikarenakan Andi bekerja.